Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan, untuk kemudian Pak Hari mengembangkan bidang ekonomi kreatif ini, kemudian tentunya harus ada insentif-insentif yang disediakan oleh pemerintah untuk semakin orang semangat untuk bergerak di bidang ekonomi kreatif. Apa saja sih Pak kemudian yang disiapkan? Kalau idealnya akan ada insentif-insentif di bidang fiskal dan kemudahan berusaha, itu sedang kita usahakan juga. Tapi ada insentif-insentif lain di mana Beckerf terjun langsung dalam bentuk fasilitasi, fasilitasi desain, kita mendatangkan desainernya ke daerah-daerah kepada pelakunya. Yang penting itu sekarang kondisinya adalah seperti ditenun di Nusa Tenggara, atau batik di Batang, atau pengerajin furniture di Konawi Selatan, itu menurut saya sekarang level mereka pengerajin. Kita ingin datang ke sana meningkatkan, kita maka datang ke sana dengan suatu misi meningkatkan mereka menjadi desainer, bukan sekedar pengerajin. Dengan desainer akan ada kreasi-kreasi baru, bukan kreasi-kreasi yang lama dibuat ulang, kreasi-kreasi baru. Nah di situ sebenarnya nilai tambahnya, ini pola-pola yang baru. Terus kita ajarkan teknologi-teknologi baru, cara membuatnya agar lebih efisien dan standar. Ingat, kita akan masuk ke namanya industri kreatif, berarti kualitasnya harus industri. Kita bisa jadi rumah tangga lagi industri, walaupun bisa dikelola secara rumah tangga, tapi ada standar. Terus ada pemasarannya. Ini artinya setiap potensi di daerah memiliki potensi untuk berkembang, terutama di bidang ekonomi kreatif. Nah tadi dikatakan juga ada pengembangan kota kreatif, ini artinya apa Pak? Jadi ini jaringan, jaringan kota dan kabupaten kreatif. Jadi kita melakukan, kita minta mereka melakukan self-assessment, mereka kuatnya di mana? Ada 16 subsektor kan di ekonomi kreatif dari aplikasi, fashion, semua kuliner sampai konten adu. Mereka kita kasih guidance untuk melakukan assessment, dan kita minta mereka fokus satu aja dulu. Di situ tingkatkan. Nah lalu di situ harus, mereka tahu juga apakah ini salah satu value chain tadi, kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi ada di mana? Lalu apakah ada empat aktor di situ? Akademisi, bisnis, komunitas, dan government. Ini sudah jalan atau kemudian sedang dalam rancangan? Kita sedang simulasi di beberapa kabupaten. Tapi nanti kalau sudah jadi, dan sudah terkoreksi, karena simulasi kita akan announce, menonton, ini kira bisa announce, sehingga para pimpinan daerah, komunitas daerah bisa melakukan assessment. Dan yang terakhir, harus ada dampak. Ada forward linkage, ada backward linkage. Forward linkage itu misalnya bahwa nanti ada lakukan ekonomi kreatif, bisa menjadi destinasi wisata, karena memang layak gitu. Dan karena ada kegiatan ekonomi kreatif, bahan baku yang sebelumnya jadi hidup juga. Seperti yang di kabupaten Sika sana, dengan dari tenun, perkebunan kapasnya hidup. Oke, baik ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, Pak Hari, ketika kemudian memang ini ekonomi kreatif sedang booming, tadi ada beberapa macam subsektor, ada 16 subsektor. Sebetulnya apa sih yang perlu disiapkan oleh masyarakat yang memang antusias ataupun berminat untuk bergewera suasana, terutama di bidang ekonomi kreatif? Nah, kita punya, hubungan lagi dengan ekosistem ya, untuk membangkitkan. Nah, kita punya program yang backup, backup for restart. Nah, kita membangun ekosistem itu, kita menyediakan pool of talent yang kita bina menjadi pengusaha. Di situ kita ajarkan, kita simulasikan pengusaha itu begini. Jadi, kalau masih ada yang belum mengerti, bisa lari ke backup ya, Pak? Iya, karena pengusaha itu begini, mengelola keuangan seperti ini, banyak berpartner, bagaimana mengeluarkan ide yang bisa di market. Tidak semua ide itu bisa laku. Kita ajarkan bagaimana meminimalisasi risiko bisnis. Oke, baik. Kita harapkan perbincangan kali ini bisa menjadi pencerah, terutama bagi para calon pengusaha di bidang kreatif seperti itu ya, Pak Ahri. Baik, terima kasih, Pak Ahri telah berbincang bersama kami dalam Market Corner. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Corner.